hai 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 Oh ya 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 kotor-kotor Ya udah ya Pak Gapur ya tukang jagal sapi seperti ini Bagaimana menunggu di luar ini? Ini sampai yang ketek Orang rasa ketek Terus tamu Ya้tan Oh bangin arah cenggut Bikin juga Bikin juga Bikin juga Torun ya pol Gimana kalau berlindung Terus Ngapain pas Ngapain pas sehingga kapak berlomboran penyanyi apa ya ke Indonesia ada angkarna tidak bergabung 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 Oh enggak ada yang berlaku Oh 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 Tuh Tuh Pak Gapur ini rosok-osok ini rosok-osok foto-osok osok bos Hai aku coba kira-kira kecewanya ponjek lepain warna kecil dekat udah udah si lucu bagian serak-erak merah buri kurang katel yg betul selamat menikmati kocol wih lepennya anon hahaha ini 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 foto annya baik kamu cakap apa Pak Seril maju anak berikannya berikannya mari berikannya 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 Pak Nadip berikannya siapa mulai-mulai iya Pak Gapur Pak Gapur Pak Gapur oh bagi-bagi ini bos Pak Gapur Pak Soni Pak Soni salam aduh abis sudah datang dua tompok ini namanya bun ini marah yuk taruh ini satu tompoknya itu 500 ribu bun jadi kita nabung tiap malam Jumat itu kan hiasinan jadi abis itu nabung 10 ribu 20 ribu jadi satu tahun dapetnya abis itu satu juta di luar bi satu juta jadi dapet dua tompok temannya itu ada berapa orang bi temannya bi oh temannya ada 32 orang sekarang kita lihat ya kita unboxing unboxing Seperti apa 500 ribu itu ini 55 harinya dengan tipe tentang setong ya harga setong roh-roh-roh 6 kawas ini yang punya siapa ini punya saya wah ini kese ano yang satu kilo eh yang satu tompok kawas dari kan kita dua uh tuh bun dagingnya tuh bagus-bagus tuh lagi nih 4 kilo 4 kilo 4 kilo 4 kilo 4 kilo 4 kilo kepi jadi yang ini satu kalau disini satu tompok namanya bun satu tompok ini 500.000 terus ini juga satu tompok mara ledu ene mole sepon tolong harapan mas ini terakhir papa coba jemas ini ben kotong setong ada orang kan tuh kenapa gula becobo mara pun tengah dimana ya ada lausa bisa sepeda sepeda siapa? sepeda pancar bisa sepeda pancar bisa ada apa? kita tahu aja tembang 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 nanti tembang nanti tembang nanti tembang nanti tembang nanti ngobrol ngobrol hee pengaturan tembang nanti tembangnya 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 ceritanya begini bun tiap malam jumat itu ada yasinan jadi kerumah-kerumah kerumah abi, kerumah pak pathor pokoknya anggotanya itu tiap malam jumat itu giliran setelah pengajian jadi ini nabung kayak abi, pak pathor kayak pak hol itu nabung nabung di yasinan itu kadang 10 ribu, 20 ribu tergantung berapa banyaknya setelah itu dikumpulkan uangnya dan dibelikan sapi ini orang yang ikut yasinan itu 32 jadi sapi satu itu dibagi menjadi 32 ini 2 2 tompok kalau disini ya, 2 tumpuk jadi 1 tumpuknya itu 500 ribu 500 ribu jadi abi itu ikut 2 tumpuk jadi 1 juta tapi yang separuh tumpuknya itu punya adik kayak punya bu hol itu lah yang punya abi ini 1 tumpuk setengah sama punya alfarisi juga begitu ceritanya bun jadi kita nabung jadi kita nabung setelah bulan puasa beliin sapi soalnya disini tuh rata-rata itu sapi semuapun daging sapi ada yang 10 kg 8 kg 5 kg tergantung kemampuan dari kita masing-masing begitu bunda ini tradisi memang sudah sejak zaman dulu ya tradisi di kampung bunda dava begini ya sampai sekarang masih ada tradisinya ini ibu lagi potong-potong iga sapi mau dibikin gulai kalau disini namanya gulai bun gulai daging sapi tapi ini yang pakai rusuk-rusuk itu sama yang tulang-tulangan dulu untuk hari ini kita masak yang tulang-tulang dulu sama daging-daging yang kurang bagus itu untuk besok mungkin dibikin kayak rendang kayak semur kayak deng-deng ragih kayak empal begitu bun daging-daging yang yang itu yang besar-besar yang bagus-bagus alhamdulillah ini bun satu tumpuknya itu 500 ribu dapat daging yang bagus itu 4 kg terus kayak dapat yang daging yang jelek-jelek itu yang ada lemak-lemaknya itu dapat 1 kg terus kayak usus kayak jeruan sapinya itu kira-kira dapat 800 gram terus untuk tulang-tulang kayak rusuk kayak iga sapi pokoknya yang tulang-tulang itu kira-kira satu tumpuknya itu dapat 2 kg bun lumayan bun alhamdulillah 500 ribu itu dapat daging 4 kg yang jelek dapat 1 kg terus dapat yang tulang-tulang itu 1 kg terus jeruan-jeruan itu kira-kira 800 gram gitu bun udah sekian dulu video dari bunda dava ya jangan lupa tonton untuk video selanjutnya kita masak-masak untuk lebaran bye-bye assalamualaikum merahmatullahi wabarakatuh halo ini apa ini apa itu apa itu ini cucu juga ini bun ya awik di non-wik wah jadi yang kesak menhol siapa kesak keneng menhol keneng na'an siapa si ustaz siapa si ustaz siapa si ustaz siapa si selamat menikmati